Halo sahabat PBI, bersama saya Zusef Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia edisi perdana. Berhubung podcast ini merupakan rilis perdana, kami ingin memperkenalkan podcast Cakrawala Indonesia. Jadi podcast Cakrawala Indonesia ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, bahasa, kesenian, dan budaya. Yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun berada. Sebagai informasi, podcast ini akan kami update selalu setiap bulannya. Jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan channel Youtube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Pada episode perdana kali ini dan untuk memperingati 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia Timor-Leste, kami menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Timor-Leste, Bapak Okto Lurius Manik. Selamat siang Pak Dobes, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Pak Jose. Selamat siang baik, kami sudah 6 bulan di sini, sudah menikmati hidup di kota Dilik. Terima kasih Pak sudah mau hadir di podcast perdana kami Pak. Sama-sama. Sebagai informasi, Pak Dobes Okto mulai bertukas di Timor-Leste pada November 2021. Beliau mengeman misi untuk menjaga, membina, dan memperkuat kerjasama bilateral yang telah terjalin selama ini antara Indonesia dan Timor-Leste. Pak Dobes, dalam 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia Timor-Leste, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Timor-Leste, Pak? Terima kasih Pak Jose. Pak Dobes, tentunya kami sebagai Duta Besar yang setelah menjalankan tugas sekitar 6 bulan di Timor-Leste ini, satu kehormatan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah pusat budaya Indonesia. Saya kira pada siang ini, persis yang disampaikan Pak Jose bahwa hubungan bilateral Indonesia-Timor-Leste sudah 20 tahun, persisnya bulan Juli 2022. Hubungan bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Timor-Leste dalam berbagai bidang tentunya. kerjasama politik, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste telah berhasil menyelesaikan residual isu masa lalu memulai pembentukan Komite Kebenaran dan Persahabatan, sehingga dengan komite ini memberi ruang untuk peningkatan kerjasama bilateral. Dan telah dilakukan dua saling kunjung kepala pemerintahan, pejabat-jabat tinggi, maupun parlamen kedua negara. Terakhir, sekitar minggu lalu, mengkupulukan Pak Mamut MD menghadirin pelantikan Presiden Timor-Leste yang baru. Dan dalam waktu dekat juga ada rencana Ketua Parlamen Timor-Leste akan ke Indonesia. Selain itu, ada juga dukungan-dukungan dalam bidang kerjasama internasional. Indonesia mendukung aksesi Timor-Leste di ASEAN dan WTO. Dan Timor-Leste juga saling mendukung dalam dukungan dalam organisasi internasional. Tentunya, selain itu, ada kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik. Nah, kehadiran BUMN dan badan usaha milik swasta Indonesia sangat berkontribusi besar untuk pembangunan di Timor-Leste. Kita lihat, ada BUMN Mandiri, ada BRI, ada Pertamina, ada Wika, dan BUMN lainnya. Dan juga banyak swasta-swasta yang kontraktor di sini, maupun swasta-swasta industri kecil yang berkontribusi di sini. Selain itu, kita lihat memang produk Indonesia itu, kalau kita secara kasar, sekitar 80% banyak produk-produk di Timor-Leste ini bisa diterima dari Indonesia, diterima di Timor-Leste ini. Dan kita lihat bahwa pelatihan-pelatihan juga kita lakukan kepada warga negara Timor-Leste di Timor-Leste ke Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, tentunya ada program sosial budaya, people to people contact antar kemurna negara. Kalau kita lihat jumlah wisatawan asal Timor-Leste ke Indonesia, dari data yang kita peroleh, itu sangat besar. Dan dalam catatan kami itu nomor satu malah dibanding negara lain, mungkin karena berbatasan langsung ya. Dan pendirian pusat budaya Indonesia juga ini berkontribusi untuk meningkatkan awareness mengenai Indonesia di Timor-Leste. Nah ini, jadi gedung ini punya sejarah juga bagi Indonesia dan Timor-Leste. Dan selain itu pastinya beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia, baik itu di sekolah swasta maupun negeri kepada pelajar Indonesia. Saya kira itu yang sudah banyak yang kita lakukan ya. Nanti ke depannya pastinya lebih intens lagi. Gitu Pak Yosef. Jadi mungkin ke depannya pemerintah Indonesia lebih intens memantuk pemerintah Tantan Timor-Leste untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan sumber daya struktur pembangunannya. Dan meningkat terus Pak. Kita meningkat terus ya. Jadi Pak Dubs, tidak bisa dipungkiri juga bahwa Indonesia dan Timor-Leste pernah mengalami sejarah kelam di masa lalu Pak. Tapi itu tidak menjadikan kedua negara untuk terus berseteru. Kini Indonesia dan Timor-Leste tumbuh menjadi sahabat baik. Dan rekonstitulasi kedua negara ini patut dijadikan contoh dunia bagaimana dalam waktu singkat hubungan kedua negara menjadi semakin erat. Bagaimana Pak Dubs menanggapi hal ini Pak? Ya saya tentunya senang ya Timor-Leste dan Indonesia patut berbangga dengan keberhasilan rekonstitulasi yang dapat dijadikan contoh, role model bagi negara-negara yang berseteru di dunia ini. Sebenarnya perseteruan antara kedua negara sebenarnya tidak ada yang untung. Ya dimanapun negara kalau berseteru pasti banyak ruginya. Nah tapi Indonesia dengan Timor-Leste termasuk yang paling cepat mungkin penyelesaian rekonstitulasi. Jadi itu pastinya atas kerja keras kedua belah pihak. Bukannya Timor-Leste, Indonesia bukan Indonesia tapi keduanya. Jadi keduanya sepakat melalui komisi Komite Kebenaran dan Persahabatan KKP. Sehingga memberi ruang bagi peningkatan kerjasama bilateral antara Timor-Leste dan Indonesia. Nah hubungan ini tentunya akan membawa kesejahteraan bagi kedua negara. Jadi dua-duanya nyaman. Karena sebenarnya kan kedua ini banyak satu masih keluarga. Satu rumpun ya. Jadi bukan hanya bersahabat, bersaudara juga. Saya kira ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain yang dalam konflik yang sangat panjang gitu ya. Untuk misalnya menyelesaikan konfliknya dengan cepat. Menurut pandangan Pak Dubas, bagaimana Indonesia melihat Timor-Leste saat ini Pak? Menurut pandangan Bapak. Saya kira komitmen kami dan pernah dinyatakan oleh Pak Presiden juga, Timor-Leste bukan hanya negara tetangga terdekat. Tetapi merupakan Indonesia ini merupakan mitra terpercaya bagi Timor-Leste. Jadi kami berkomitmen akan mendukung kemajuan di Timor-Leste ini. Saya kira itu yang lagi kita galang terus ikatan persaudaraan, budaya, adat, dan bahasa. Jadi kita mau maju bersama-sama. Saya kira itu yang terus kita perkuat. Saya ingat salah satunya didirikan pusat budaya Indonesia. Iya, salah satunya ini. Nanti kita manfaatkan. Mungkin ini masih banyak lagi peluang-peluang untuk kita manfaatkan lebih lagi pusat budaya ini. Oke, sebetulnya ada apa peluang dan tantangan hubungan Indonesia dan Timor-Leste Pak? Ya, pastinya peluangnya banyak ya. Dengan perkembangan dunia saat ini, tantangan dan peluang, tantangannya pasti perkembangan dunia begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan kemajuan perdagangan. Jadi tantangan bersama pastinya ada. Tapi kita yakin kalau kita bersama, kita bisa menghadapi tantangan itu dengan lebih cepat dan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Salah satu tantangan mungkin ya di Timor-Leste ya, karena memang Timor-Leste ini banyak potensi yang ada di sini ya. Sumber daya alamnya juga masih banyak yang belum tergali ya, di eksplor. Dan juga pemuda-pemudanya pun harus kita terus tingkatkan ini ya kualitas, kualifikasi profesionalismenya, integritasnya untuk membangun bangsa ini. Ya, Indonesia akan support itu. Saya kira itu. Mungkin dengan adanya transfer of knowledge dari Indonesia ke Timor-Leste, mungkin saya yakin Timor-Leste bisa berlampingan dengan Indonesia suatu saat untuk dalam masa lapang. Betul, Pak Jose. Betul sekali bahwa kita melakukan pelatihan-pelatihan, ada studi banding dengan Indonesia, dan banyak juga model-model yang diambil dengan sistem yang sudah berjalan di Indonesia. Jadi disesuaikan dengan kondisi Timor-Leste. Dan itu banyak, saya kira banyak berhasil di sini. Baik, Pak. Dalam kaitannya dengan bidang pembangunan SDM di Timor-Leste, peranan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun kapasitas SDM di Timor-Leste, Pak? Ya, itu seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama, dari kerjasama pemerintah. Pemerintah kita melakukan technical assistance di sini ya. Bantuan asistensi ya, bantuan dengan beberapa lembaga-lembaga di sini untuk melakukan pelatihan. Misalnya, Lemhanas ada untuk kepolisian, ada angkatan darat, ada. Belum lagi sekolah-sekolah lain, Kementerian Keuangan. Saat ini juga Pak Menteri, Wakil Menteri Keuangan Timor-Leste ada di Indonesia untuk melakukan studi-studi banding dengan Kementerian Keuangan. Dan banyak lain lagi. Ini contoh-contoh yang saya kelihatan ya. Itu di level pemerintah. Nah, selain itu kita juga ada bantuan beasiswa untuk masyarakat Timor-Leste. Jadi, masyarakat Timor-Leste melalui PBI memberikan bantuan beasiswa bagi warga negara Timor-Leste yang akan sekolah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi, bagi teman-teman Timor-Leste yang akan dapat beasiswa ke Indonesia, please lihat websitenya PBI. Itu kita selalu update. Seperti kata Pak Dube, setiap hari kita selalu ada update informasi tentang beasiswa yang bisa diakses oleh semua mahasiswa, calon mahasiswa baru di Timor-Leste ingin melanjutkan studinya di Indonesia. Itu lumayan meningkat setiap tahun saya lihat. Jadi, kesempatan bagi teman-teman di Timor-Leste yang akan mengambil sekolah di Indonesia. Dan saya kira lebih mudah ya, karena sebagian teman-teman ini sebagian besar masih menguasai bahasa Indonesia. Jadi, adjust-nya dengan sekolah di Indonesia itu lebih gampang. Penyusuan-penyusuan-nya lebih gampang saya kira. Dalam kaitan rencana Timor-Leste untuk menjadi bagian ASEAN, menurut Bapak apa tantangan yang dihadapi oleh Timor-Leste untuk masuk menjadi anggota ASEAN, Pak? Indonesia adalah selantiasa support Timor-Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Hanya memang ini ada proses-proses yang perlu dilalui ya. Perlu ada fake finding mission yang direncanakan pada tahun 2002 ini. Mudah-mudahan dalam 2002 fake finding mission-nya sudah selesai, jadi hanya tinggal keputusan dari ASEAN sendiri untuk memberikan status anggota ASEAN bagi Timor-Leste. Kalau tantangan mungkin, semua tantangan pasti ada ya. Tanya-tanya sebenarnya kalau Timor-Leste sudah masuk dalam anggota ASEAN mungkin bisa menyesuaikan dengan tidak terlalu sulit lama-lama bisa menyatu dengan ASEAN. Pemerintahan dari pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk membawa Timor-Leste. Mendukung ya? Ya, mendukung. Jadi Pak, menurut Pak Dubas, apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda Timor-Leste untuk dapat bersaing pada level ASEAN? Kalau saya lihat data dari USAID ya, 46% itu populasi Timor-Leste dari 1,3 juta itu di bawah 18 tahun. Jadi Timor-Leste ini kekuatannya di pemuda ini, ini aset ya, aset bangsa, aset negara Timor-Leste. Dan dalam persaingan ke depan, pastinya perubahan zaman kemajuan teknologi bukan menjadi halangan lagi, karena semua sudah siap gitu ya. Nah, saya kira warga anak-anak muda Timor-Leste ini harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negara Timor-Leste ini. Memiliki kepribadian yang tinggi, dan semangat nasionalismenya berjiwa saing yang mampu memahami pengatuan teknologi di zaman global ini. Lebih, apa lagi? Lebih ekstra lah. Lebih ekstra, lebih giat. Lebih giat lagi. Saya kira pendidikan ditingkatkan, pelatihan-pelatihan ya, kemampuan dan semangat, spiritnya juga harus tinggi. Saya kira itu. Dan itu memang pasti bisa, saya kira. Terakhir, Pak Dobes. Apa hal-hal yang bisa disampaikan oleh Pak Dobes untuk generasi muda Timor-Leste, Pak? Bagi teman-teman generasi muda, saya kira spiritnya, semangatnya itu harus tinggi. Kita naikkan terus, supaya kita terus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang teknologi yang begitu cepat. Sekarang teknologi itu kan begitu cepat. Kita lihat energi, energi baru ada lagi, energi baru ada lagi. Nah, disinilah generasi muda ini yang akan meneruskan tampuk, menjalankan roda pemerintahan, roda ekonomi di Timor-Leste ini ada di tangan anak muda. Jadi saya kira anak muda ini harus jadi tipe fighter lah ya. Tipe fighter dan spiritnya harus tinggi. Belajar, belajar dan belajar. Saya kira gitu. Ya, itu kuncinya, Pak. Baiklah, sahabat BBI, demikian podcast kami dengan Pak Dobes. Pak Dobes tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan saya kira sahabat BBI dimanapun berada bisa dijadikan sebuah pemicu untuk sahabat BBI tetap belajar, tetap berusaha untuk lebih baik. Pak Dobes juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk berdampingan dengan Timor-Leste, membawa Timor-Leste menuju ke, menghadapi persaingan di era global maupun di area regional, Pak. Jadi, demikian hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dobes. Terima kasih Pak Dobes sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast perdana kami. Jadi, sekali lagi terima kasih Pak Dobes. Obrigado, Barat. Terima kasih. Terima kasih.